Presiden Jokowi Dodo memantau perkembangan pembangunan Istana Kepresidenen di Ibu Kota Nusantara. Presiden juga melihat langsung persiapan 17 Agustus yang akan digelar di IKN. Jokowi menegaskan pembangunan tahap 1 IKN saat ini sudah mencapai 80% dan siap melaksanakan upacara bendera 17 Agustus 2024. Di selakunjungannya, Jokowi juga bicara soal mundurnya Kepala Otoritas IKN Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahayu. dikaitkan dengan perkembangan investasi di sana. Presiden yakin mundurnya dua pejabat itu tak berdampak pada minat investasi di IKN. Hingga saat ini pembangunan wilayah IKN diklaim telah mencapai 80% pembangunan Istana Presiden telah mencapai 74% sedangkan perumahan menteri telah selesai 90%. Sementara fasilitas lainnya, lapangan upacara progresnya telah mencapai 56%. Hunian ASN ditargetkan 47 tawal selesai pada Juli mendatang. Sedangkan akses utama jalan tol, progresnya rata-rata telah mencapai 70%. Pada akhir Juni atau awal Juli 2024, Presiden Jokowi siap menempati IKN. Sementara untuk ASN, Mendagri Tito Karnavian bilang, bila mereka ke IKN, akan jadi prioritas mendapatkan promosi jabatan. Tim Liputan, Kompas TV Presiden Jokowi Dodo akan menempati Ibu Kota Nusantara pada akhir Juni atau awal Juli 2024. Lalu apa saja yang perlu diperhatikan sebelum IKN mulai ada kehidupan? Kita bahas bersama Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, Henry Kus, Andi Simarmata, dan Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Saya ke Pak Hendri dulu. Pak Hendri, ini Presiden akan pindah ke IKN paling cepat akhir Juni katanya. Kalau menurut Anda, apa yang harus diperhatikan sebelum benar-benar menempati wilayah yang baru dibangun sebenarnya? Ya, pertama mungkin selamat dulu ya atas kerja keras 2 tahun setengah lebih ini membangun infrastruktur dan bangunannya ya. Tapi memang PR yang berat untuk ditinggali, tentu ada beberapa hal yang harus bisa dipenuhi ya. Pertama mungkin sudah disampaikan oleh beliau juga yaitu masalah basic utilities ya, kayak air terutama, energi, dan tentu juga buangan limbahnya gitu ya. Tetapi kalau kita boleh memberikan semacam ilustrasi, jadi beda sekali antara berkunjung dengan menjadi dwelling atau bertempat tinggal ya. Apa yang harus diperhatikan pertama tentu adalah kontinuitas pasokan dan tentu backup ya. Nah tapi kalau hanya Presiden dan beberapa orang, 100-200 orang itu mungkin masih manageable untuk kita menyiapkan backupnya. Tapi kalau nanti sudah sampai pada ribuan orang, maka harus ada satu sistem supporting yang betul-betul bisa disiapkan. Jadi persoalan utama yang harus dipastikan adalah kontinuitas pasokan tersebut. Yang kedua, bahwa hidup itu bukan hanya masalah bekerja, tapi setelah bekerja atau after office itu seperti apa kegiatan atau amenitas yang ada di sana. Jadi di dalam teori itu, untuk disebut sebagai kota itu ada lima unsur. Wisma, karya, suka, marga, penyempurna. Nah kalau wismanya mungkin sudah ada rumah menteri, rumah ASN gitu ya. Karyanya itu adalah tempat pemerintahan sampai saat ini ya. Jadi tempat kerjanya hanya masih pemerintahan, belum ada yang lain. Nah marga itu sudah ada jalan, tapi pipa air masih sedang dikerjakan. Dan beberapa energi juga saya lihat sudah ada solar panel. Jadi nanti mungkin sambil jalan. Tapi yang paling penting adalah suka dan penyempurna. Rumah sakit sudah ada, pendidikan juga tapi sudah ongoing ya. Jadi bagaimana nanti kehidupan setelah bekerja, malam atau pagi itu bisa dipenuhi. Terutama untuk rekreasi. Karena itu mempengaruhi dari performa ya. Kalau satu, dua, tiga hari fine. Tapi kalau nanti sudah sebulan itu yang perlu diperhatikan dengan betul-betul. Baik. Saya ke Pak Wijayanto. Pak Wijayanto, ini salah satu hal yang penting juga untuk mempercepat pembangunan IKN. Karena pembiayaan juga tidak bisa seluruhnya. Dari negara, dari pemerintah begitu. Lalu yang penting adalah menarik investor. Sedangkan saat ini kan dari total sekitar 400 triliun ya kalau saya tidak salah. Ini baru sekitar ya 47 triliun ini anggaran yang segar yang ditarik dari investor. Nah, tapi kalau Anda lihat peristiwa kemarin dengan mundurnya kepala otorita IKN. Seberapa besar pengaruhnya bagi masuknya para investor ini untuk mempercepat pembangunan IKN? Pak Wijayanto. Ya, makasih. Sebelum menjawab itu ya, saya ingin meng-highlight rencana Pak Jokowi pindah ke sana. Oke. Saya rasa ini makna simbolisnya lebih kentara daripada makna praktisnya gitu ya. Jokowi yang pertama ingin menunjukkan bahwa Ibu Kota Nusantara itu adalah sidik jari beliau. Beliau adalah presiden yang menginisiasi dan presiden yang tinggal di sana pertama kali. Yang kedua, ini juga ada yang unik gitu ya. Di akhir masa jabatan beliau, bulan-bulan terakhir, beliau tidak slow down, beliau tidak berusaha menata, mengharmonisasi dengan calon pemerintah pengganti. Tapi beliau justru tetap gaspol. Dugaan saya ada indikasi ketidakpercayaan beliau kepada pemerintah pengganti. Bahwa pemerintah pengganti ini akan melanjutkan IKN dengan kecepatan yang sama seperti yang beliau harapkan. Jadi dua hal ini menurut saya ada di belakang simbol yang ingin Pak Jokowi tunjukkan dengan berpindah ke IKN bulan-bulan terakhir sebelum beliau mengakhiri masa jabatan. Terkait dengan minat investor, saya rasa investasi yang sudah masuk ke IKN itu pun tidak bisa kita anggap sebagai investasi murni. Karena investasi-investasi ini link ke APBN juga. Misalnya, apartemen-apartemen yang dibangun itu, investor mau invest di sana karena pemerintah menjamin akan menyewa penuh seluruh unit selama 25 tahun, 30 tahun. Bagi investor, ini ada garanti IRR, tidak ada risiko. Kemudian investasi IRR misalnya, ada take or pay. Jadi sudah ada garanti revenue dari pemerintah. Kemudian ada investasi yang tukar guling dengan aset di Jakarta. Tukar guling dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Jadi kalau kita sebut investor real, itu masih sangat minim. Nah memang risikonya, Mas, ke depan IKN ini sangat tergantung kepada APBN. Terkait dengan investasinya, terkait dengan biaya operasionalnya, terkait dengan insentif yang membuat masyarakat, yang membuat ASN mau tinggal di sana. Tadi kan sudah disebutkan, akan prioritas promosi, akan dapat insentif gaji tambahan, dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya semua ke APBN. Ini tentunya sangat memberatkan. Terima si Mamarta menyebut lima hal tadi ya. Hanya satu-dua yang terpenuhi. Empatnya dipenuhi dengan apa? Dengan insentif-insentif yang mahal. Ujung-ujungnya bersumber kepada APBN. Nah inilah, Mas, kenapa belum tentu, dan bahkan hampir pasti pemerintah mendatang itu tidak akan melaksanakan IKN sesuai dengan speed, size, schedule yang diharapkan Pak Jokowi. Karena ada begitu banyak keterbatasan. Fiskal salah satunya, dan ada banyak keterbatasan yang lain. Ya, dengan beban fiskal yang begitu berat untuk APBN, apa skema yang bisa ditembus kira-kira Pak Wijayanto untuk kalau memang sekarang IKN ini sangat bergantung kepada APBN? Saya rasa harus lebih realistis gitu ya. Karena kalau tetap ambisius seperti ini, dan itu tidak bisa terwujud, ujung-ujungnya justru bisa mangkrak. Sehingga supaya tidak mangkrak, apa yang perlu dilakukan? Rescheduling, resizing, refocusing. Jadi rencana itu harus disesuaikan dengan fakta di lapangan. Kita tidak punya uang. Tidak boleh memaksakan diri. Kita sudah mempunyai kapasitas berhutang yang sangat minim gitu ya. Kalau pemerintah berhutang terus-menerus, menerbitkan surat utang negara terus-menerus, maka bunga akan tinggi dan investor tidak akan percaya lagi. Jadi memang satu-satunya jalan harus resizing, refocusing, dan rescheduling begitu. Upaya menarik investor. Saya rasa makin sulit untuk menarik investor masuk dalam situasi global yang seperti ini. Apalagi investasi kota ini investasi jangka panjang. Sehingga investor yang sifatnya private equity, capital market, itu pasti tidak akan mau masuk. Kecuali kalau segala infrastruktur sudah tersiap, tersiapkan, populasi sudah banyak. Barangkali investor akan mau masuk ke investasi yang sifatnya hotel, entertainment, sekolah. Baik Pak Hendrikus, saya tanya lagi soal Pak Ridon Kamil yang sebelumnya sebagai kurator IKN ini bilang, butuh 25 tahun agar IKN ini dibangun sesuai konsep. Nah, perkiraan 25 tahun ini termasuk cepat atau memang jangka waktunya selama itu Pak Hendrikus? Ya, memang membangun kota itu bukan sprint ya, tapi maraton. Karena itu saya juga sepakat tadi masalah kecepatan tadi, mungkin ada baiknya mulai dikurangi. Ini bahkan kalau boleh kita lihat kembali ya, apakah bangunan yang sudah terbangun atau sedang dibangun ini betul-betul efektif atau enggak. Mungkin kita perlu, sebelum saya menjawab waktu ya, mungkin kita menyarankan untuk bikin place making dulu ya. Jadi bangunan itu tidak akan bernilai apa-apa kalau tidak ada sense of belonging dari orang yang di sana. Nah, persoalannya adalah kita sudah membangun seperti itu dan meminta orang yang datang untuk bisa beradaptasi dengan bangunan tersebut. Nah, dalam teorinya sebaiknya memang ada co-creation. Jadi ketika ISN di sana, dia ditempatkan di satu apartemen gitu ya, dia tahu dia mau olahraga di mana dan seterusnya. Nah, jadi untuk bisa sampai ke membangun satu kota tadi yang Wisma Karya Marga Suka Penyempurna, maka diperlukan apa yang disebut tahapan-tahapan. Saat ini kita katakanlah seperti usia manusia, itu kita di bawah tiga tahun. Jadi golden age untuk menempatkan infrastruktur kota yang betul-betul handal. Karena dari sini nanti kita sudah mulai tahu bahwa apa yang masih kurang gitu. Jadi jangan terus digenjot semua, tapi lihat dulu. Misalnya dari rumah apartemen sekarang ke kantor 4 Kemenko itu kan ada satu kilometer tuh jaraknya. Dan rencananya mungkin pakai EV, electrical bus atau apa. Kita tes dulu kan, dicoba dulu setahun ini. Karena memang di situ masih ada kendaraan konstruksi kan ya. Jadi tidak se-ideal yang diharapkan di dalam itu. Nah, maksud saya nggak perlu digenjot. Jadi tidak ada masalah mau nanti jadi 30 tahun atau bahkan 40 tahun. BSD yang ada di sekitar Jakarta saja sekarang masih 20% terisi dari seluruh kawasan yang direncanakan. Padahal Jakarta kita tahu sebagai magnet yang paling besar ya. Spillover ekonominya membuat properti di sana tumbuh. Tapi kalau di IKN kan kita masih pakai insentif dari bahasa teman kita dari para Madinah. Artinya itu yang perlu disiapkan adalah bagaimana membuat tempat ini atraktif. Sehingga ASN yang di sana bukan karena dipaksa atau disuruh. Tapi karena memang ingin mendapatkan suasana hidup yang baru yang lebih baik dibandingkan Jakarta. Isu yang mungkin selain air adalah isu suhu. Karena dia ada di bentang hutan tanaman industri ya. Yang tadinya memang nggak ada manusia di situ. Nah, sekarang kita masuk cooling systemnya ini. RTH-nya kan perlu waktu dia, suksesi alamnya ya. Jadi hutan yang ekaliptus ini harus dimixing supaya dia kemudian menjadi lebih ribun. Itu butuh waktu. Nah, ini kan nggak mudah gitu ya. Di satu sisi kita pingin green, tapi di satu sisi alamnya belum siap. Ekosistemnya belum siap. Dan itu yang harus kita sampaikan kepada ASN. Dan mereka harus mencari cara untuk bisa comfort di sana. Kalau memang agar mereka bisa stay di sana dan tetap produk. Jadi itu challenge utama menurut saya. Ya, ini juga harus saya tanyakan kepada Anda sebagai ahli perencana wilayah, Pak Hendrikus. Yang juga jadi masalah, meskipun cenderung agak ditutupi begitu ya oleh pemerintah. Tapi ada kendala pembebasan tanah yang tidak kunjung selesai sepertinya. Dan ini juga sepertinya diakui oleh PLT ya, Kepala Otorita IKN, yang juga Menteri PUPR, Basuki Hadi Mulyono. Bahwa pelaksanaan pembangunan IKN ini terganjal persoalan status tanah, kepentingan investasi di IKN. Sebagian besar lahan di IKN ini juga statusnya masih tumpang tindih. Antara hak guna usaha yang menjadi milik pemerintah dan tanah yang dimiliki, diklaim milik masyarakat. Nah, menurut Anda apa yang terjadi dibalik pembebasan lahan atau tanah yang tidak kunjung selesai ini? Ya, tentu pertama karena ini mungkin ya pemahaman saya diperlukan kepemimpinan yang lebih grassroot, lebih field. Makanya mungkin ada semacam transisi di sini. Untuk masalah tanah, selalu kalau membangun kota, pasti itu tanah menjadi komoditi. Itu tidak, di mana-mana seperti itu. Nah, sekarang waktu itu diakuisisi, seharusnya di dalam kawasan itu kan punya kawasan hutan dan dilepaskan kepada otorita. Sehingga kemudian harusnya tidak perlu di situ. Ada isu di situ, tapi ternyata ada orang yang sudah bermukim di situ. Pendekatan yang paling penting harusnya dilakukan pada saat perencanaan adalah mengikut sertakan mereka dalam zona, pembagian zona waktu rencana ini dibangun. Jadi, kalaupun akhirnya mereka dialiniasi, karena memang ada kebutuhan tertentu, itu sebaiknya yang pilihan terakhir. Tapi bagaimana rumah-rumah mereka di situ justru menjadi daya tarik tersendiri. Karena kalau, coba bayangkan kalau semuanya monoton gedung-gedung seperti itu, apa bedanya nanti kita dengan di Dubai, dengan di Singapura, ataupun dengan di pinggiran Jakarta. Kita perlu kota yang vibrant gitu ya. Dan ada masyarakat di sana, justru mereka harus dibuatkan zoning-nya dan diintegrasikan dengan fungsi-fungsi pemerintahan yang lain. Karena at the end, banyak sekali sejarah kota mengatakan kalau kita bikin CBD top, ada pusat perkantoran saja, nanti sore sudah kosong. Makanya ada fungsi mix-use di situ, ada residensial di situ. Dan itu perlu kita betul-betul, maksud saya tadi kecepatan diturunkan itu adalah kita kaji kembali, apakah desain ini kemudian setelah ditempati ada masalah sedikit apa enggak. Kalau kita pindahan juga gitu kan, sudah ada penyesuaian-penyesuaian. Apalagi nanti, hanya 45 menit atau 30 menit ketika tol jadi, orang dari Balikpapan ke Ibu Kota. Mas, bisa bayangkan Randy kalau di situ, weekend pasti kalau 40 menit, 30 menit pasti pergi ke Balikpapan kan. Sehingga kemudian untuk tempat IKN itu menjadi attached gitu ya, menjadi bagian dari kehidupan teman-teman ASN di sana, menjadi tantangan tersendiri. Karena Balikpapan terlalu menarik untuk tidak didatangi weekend. Seperti kita kayak, maaf nih kalau... Seperti daerah-daerah penyangga, orang yang tinggal di daerah penyangga, lu ke Jakarta begitu ya, kira-kira. Iya, karena waktunya sangat manageable gitu ya. Gimana meng-create bisnis di sana? Orang bisnis di sana, kompetitornya Balikpapan. Nah, sekali lagi ini, mari dengan momentum 17 ini, oke, ini adalah milestone presiden. Beliau sangat well deserved untuk merayakannya. Tetapi to some action ketika ada pergantian, pimpinan, mari ini dilihat kembali gitu ya. Apakah memang kita perlu secepat ini? Apa sih yang kita kejar gitu ya? Kalau untuk tidak pindah lagi, menurut saya sudah lah. Kita capek kalau berdiskusi untuk tidak dipindah atau tidak. Lokasinya di situ atau tidak di situ. Kita sudah banyak bertahun-tahun menyampaikan. Tapi kalau sekarang, bagaimana memitigasi ini yang penting, supaya betul-betul nyaman untuk ditinggali. Bukan hanya sebentar, tapi memang untuk berketurunan di sana, bergenar. Dan ini juga dari target para ASN yang awal mulanya ini sampai ratusan ribu gitu bisa memindahkan. Tapi sekarang realisasinya sepertinya masih jauh dari itu. Mungkin hanya 1.500-an yang bisa dibawa, diboyong ke IKN. Karena memang masih banyak belum yang belum siap. Itu menurut saya Masa Kandi lebih baik sedikit, tapi dia memang tertarik gitu. Karena dia ingin berbeda dengan di Jakarta. Kalau di Jakarta jalan motor 2 jam, sejam di sana dia bisa 1 kilo jalan, olahraga mungkin nanti di kantornya mandi. Hal yang baru-baru kan? Tapi kan nggak bisa hanya 3 hari seminggu. Dia akan tinggal bertahun-tahun dan dia harus bisa kemudian menemukan tempat dia untuk mencari hiburan dan seterusnya. And that's another homework buat kita nanti. Ya, saya ke Pak Wijayanto lagi. Dari sisi ekonomi Pak Wijayanto, Anda sempat menyebut nih, mundurnya pimpinan otorita IKN ini bisa menyimpulkan ketidakpastian baru bagi pengembangan IKN dan juga ketidakpastian perekonomian di dalam negeri. Analisis Anda lebih lengkap seperti apa sebenarnya soal ini? Iya, kalau dampak ke ekonomi Indonesia saya rasa tidak ya. Tapi dampak kepada minat investor untuk berinvestasi di IKN pasti luar biasa. Bayangkan kepala dan wakil kepala mundur secara bersamaan. Pasti ini karena satu hal yang luar biasa. Sehingga saya rasa banyak yang mengamati ini sebagai fenomena gunung es. Apa yang muncul di permukaan itu baru sebagian kecil saja dari begitu banyak permasalahan yang luar biasa. Masalah tanah tadi yang disampaikan oleh Pak Hendrikus itu rumit. Itu hanya satu dari puluhan. Saya ingin meng-highlight yang disampaikan Pak Hendrikus. Jadi sepakat sekali masyarakat kanan kiri, masyarakat sekitar itu harus dilibatkan dan dimuliakan. Bukankah tema memindah ibu kota ini adalah untuk memeratakan pembangunan dan kesejahteraan. Kalau masyarakat yang tinggal satu kilo, setengah kilo dari pusat ibu kota saja mereka tereliminasi, menjadi tidak sejahtera, maka senario besar itu menjadi tidak justified. Saya melihat, Mas, memang ini harus di-resize, desainnya harus disesuaikan. Menjadikan IKN kota yang mandiri itu perlu waktu lama, biaya luar biasa besar. Redisain yang memungkinkan, ya seperti apa yang tadi sudah disinggung oleh Pak Hendrikus, jadi kota, masyarakat tinggal di Balikpapan, kemudian IKN dijadikan murni kota administratif saja. Bahkan nanti mayoritas penghuni IKN komute dari Balikpapan ke IKN, saya rasa itu sesuatu yang normal saja. Ya, ada begitu banyak kota di mana hal seperti itu terjadi di dunia ini. Ya, seperti di Jakarta juga, yang saya diskusikan tadi dengan Pak Hendrikus, bahwa daerah-daerah penyangga komute banyak sekali, termasuk saya tiap hari, dari Angerang Selatan ke Jakarta ya normal-normal saja. Tapi yang penting ya itu, jangan sampai meminggirkan masyarakat sekitar, sehingga jadi masalah ke depannya. Begitu ya Pak Bijayanto. Ya, lalu terakhir Pak, yang bisa Anda sampaikan untuk apa ya, ini juga masyarakat banyak keluhan soal yang sekitar ya, masyarakat sekitar termasuk juga daerah-daerah penyangganya, bahwa ini mengesampikan mata pencarian mereka yang sudah ada. Ini jadi problem baru lagi sepertinya. Apa yang Anda bisa sampaikan soal ini untuk masyarakat-masyarakat yang merasa terpinggirkan mata pencarian oleh keberadaan IKN? Jadi saya lihat ya, kota itu pasti memerlukan begitu banyak pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh masyarakat lokal, serahkan kepada mereka. Kalau mereka tidak memenuhi persyaratan, masih ada waktu untuk melakukan training dan edukasi. Saya rasa ini harus dinomoresatukan. Jangan tanah mereka hilang, pekerjaan mereka juga hilang. Ini kasihan sekali. Selain lagi, yang lebih besar, Mas. Saya melihat sebenarnya IKN ini tidak boleh dilihat sebagai Menara Gading. Jangan sampai ini menjadi kota modern, megah di tengah-tengah Kalimantan, di mana kota-kota yang lain itu keteteran dan ketinggalan zaman. Misalnya Samarinda, Palangkaraya, kemudian Banjarmaazin. Ini adalah kota-kota yang mereka tidak punya kapasitas atau daya untuk mengembangkan diri. Mereka tidak punya cukup anggaran dan resources dan lain sebagainya. Jadi pengembangan IKN menurut saya juga harus didesain, terintegrasi dengan dukungan pada kota-kota di sekitarnya. Karena kalau tidak, kota-kota di sekitarnya tidak disiapkan, maka bisa dipastikan nanti urbanisasi itu. Dari kota-kota sekitarnya orang berebut, pindah ke IKN untuk mencari pekerjaan yang belum tentu pekerjaan itu tersedia. Jadi harus terintegrasi, jangan sampai ini dilihat sebagai proyek Menara Gading di Kalimantan. Oke, singkat Pak Henrico, serakhir ini juga soal pengerjaan IKN yang sepertinya sangat dikebut. Ini berdampak pada para pekerjanya juga di sana yang berdasarkan beberapa tim, liputan kami di lapangan secara investigatif. yang biasanya bekerja dari pagi hingga jam 5 sore, harus lembur sampai jam 10 malam, bahkan maraton, tidak ada hari libur. Ini secara kacamata perencanaan pembangunan dan wilayah, ada dampak negatif yang harus dihindari nggak kira-kira Pak Henrico? Soal ini. Bagi saya ya, kan nggak mungkin kecepatan 100 km terus ya, nanti bahayalah gitu ya. Saya rasa mari kita sampai pada titik di mana perayaan 17-an ini, itulah maksud saya ya sudah di situ. Nah setelah itu baru kita punya waktu sampai Oktober, Pak Presiden yang baru, dan mungkin akan ada Kepala Autorita yang baru, untuk, tanda kutip, menghidupkan tempat ini. Karena soalan besarnya adalah bukan pada kita jago menempatkan bangunan, tapi membuat bangunan itu menjadi hidup dan menghidupkan orang yang tinggal di sana. Bukan hanya masalah kerja, tapi juga masalah dia bisa mencari hiburan, bisa benar-benar menjadi settle di situ, dan menjadi attach di situ, itu yang menjadi PR besar dan butuh waktu. Karena kalau di sana semua misalnya kayak taman ya, yang ada di istana, depan istana. Kalau ternyata kayak di Monas, nggak boleh ada orang pakai, nggak boleh diinyak rumputnya, di mana kan? Jadi masih banyak aturan-aturan detail yang harus disiapkan. Karena akan ada ribuan orang mungkin di sana, mari kita dari situ dulu tuh, mempelajari pola behavior masyarakatnya, supaya nanti bangunan-bangunan berikutnya bisa menyesuaikan. Yang penting, Wisma Karemarga Suka penyempurna pada kawasan inti itu sudah ada, dan bagaimana kebenar itu dikelola. Karena PR besar berikutnya menurut saya adalah mengoperasikan bangunan-bangunan itu. Maintenance cost sudah pasti tinggi, operational cost juga, dan itu nanti kita kisah kalkulasi tuh, waduh kalau sebesar ini mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain, yang mungkin nanti presiden atau kepala otorita baru bisa eksekusi. Ya intinya bikin dulu happy aparatur negaranya ya, supaya keberlangsungan pemerintahan juga lancar. Kalau nggak happy ya susah juga untuk menopang pemerintahan yang akan rencananya digulirkan nanti ke depannya dari Ibu Kota Nusantara. Baik, terima kasih Ketua Umum Ikatan Ahli Perencana Indonesia, Henrikus Andi Simarmata, dan Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, telah berbagi perspektifnya pagi hari ini di Sapa Indonesia Pagi. Sampai jumpa lagi Pak, sehat selalu.